Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan keberagaman budayanya mulai dari adat istiadat, bahasa, agama, dan suku. Berbagai suku bisa kita temui dari Sabang sampai Merauke. Bahkan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai suku terbanyak di dunia. Perlu diketahui jika ternyata masih terdapat suku-suku yang memiliki kepercayaan nenek moyang mereka sendiri. Bahkan ada beberapa suku di Indonesia yang terkenal mempunyai ilmu sakti yang membuat suku ini paling ditakut di Indonesia bahkan oleh negara luar. Karena kesaktiannya bisa mencelakai hidup seseorang. Nah, berikut ini adalah lima suku terkuat di Indonesia yang ditakuti oleh negara luar. Suku Kajang Amatoa, Sulawesi Selatan Di pedalaman Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, ada namanya Suku Kajang Amatoa. Suku ini percaya bahwa mereka tinggal di tanah tua atau tanah tertua yang diciptakan Tuhan bumi pertama kali. Mereka biasanya mengenakan pakaian serba hitam untuk melambangkan kesederhanaan, kesetaraan, dan kematian yang bisa datang kapan saja. Suku ini paling ditakuti karena ilmu doti kajang yang bisa bikin orang bergetar, ngeri, sampai kehilangan nyawa. Suku Dayak, Kalimantan Timur Pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan suku yang satu ini. Suku Dayak ini berasal dari Kalimantan Timur. Kabarnya, masyarakat suku ini sampai sekarang masih memiliki ilmu sihir yang sangat berbahaya. Salah satu ilmu mistis yang paling terkenal dari suku ini adalah Mandau Terbang Mandau adalah senjata tradisional suku Dayak Dengan ilmu itu, orang Dayak tidak perlu mengejar musuhnya sampai mati-matian Karena Mandau tersebut bisa terbang sendiri dan menebas kepala si musuh Tapi di sisi lain, Mandau terbang itu dikirim untuk melindungi orang yang mereka anggap kawan, saudara, dan keluarga Ada pula ramuan bulu berindu yang bisa bikin siapa saja jatuh cinta Konon, kalau ada laki-laki yang berani selingkuh, alat vital mereka seketika hilang dan muncul di dalam toples Suku Osing, Banyuwangi Banyuwangi juga sering dikaitkan dengan hal-hal magis Konon, banyak dukun santan di daerah ini Di Banyuwangi ada satu suku yang paling ditakuti Bahkan sampai ke luar negeri Suku Osing namanya Pada tahun 1998 Pernah terjadi tragedi santan Banyuwangi Yang menewaskan ratusan orang Mereka semua dibunuh dengan cara sadis Dari dipenggal sampai di arah kelilik kota Ilmu santan biasa digunakan untuk tujuan balas dendam sampai si musuh meninggal Atau santan merah Bikin orang lain suka Atau santan kuning Dan melancarkan usaha Atau santan putih Suku Asmat, Papua Saking menghormati leluhurnya Suku Asmat ini rela tinggal di pedalaman hutan dengan busana yang dipercaya sebagai bentuk penghormatan Tapi jangan pernah berani mencoba bikin suku ini tersinggung Apalagi sampai marah besar Sekali mereka marah siap-siap bakal kena akibatnya Bisa saja mendadak sakit misterius Miskin mendadak dan masih banyak hal-hal tak terduga lainnya Suku Badui Suku Badui punya ilmu yang bisa meramal yang bisa meramal yang bisa meramal masa depan Mencelakai seseorang Balas dendam Hingga merenggut nyawa orang lain dengan mudah Tapi masyarakat suku ini ternyata tidak seseram yang dibayarkan Mereka sangat ramah dengan orang baru dan bersikap lemah-lembut Yang pasti selama tidak mengganggu urusan atau merusak wilayah mereka Maka mereka akan menghormati kita Nah itulah lima suku di Indonesia yang ditakuti oleh negara luar yang terkenal karena kesaktianya Bagaimana menurutmu? Ada tambahan? Silahkan berikan tanggapanmu di kolom komentar di bawah ini Terima kasih Terima kasih